Salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, mari kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih, Renungan Pagi hari ini diambil dari Kitab Kolose pasal 3 ayat 17 Dengan tema perkataan dan perbuatan Kolose pasal 3 ayat 17 Sebab beginilah firman Tuhan Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Demikianlah pembacaan firman Tuhan Surah yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nas pagi hari ini tentang perkataan dan perbuatan Perkataan dan perbuatan harus jujur sesuai sikap yang sebenarnya Jujur adalah suatu sikap yang harus hati-hati Menyatakan yang sebenar-benarnya Tidak berbohong atau berkata hal yang menyalahi Apa yang terjadi atau faktanya Jujur juga diartikan tidak curang Dan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara Niat, perucapan, dan perbuatan seseorang Sifat jujur sangat penting dan harus dibiliki oleh setiap individu Jadi wajib hukumnya bagi kita Untuk selalu berusaha jujur di dalam hal apapun Baik risan maupun perbuatan Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan Sebuah kepercayaan Dan jika kita sekali dapat dipercaya Malang lain akan mempercaya kita Dan menilai kita seterusnya baik Dengan jujur perkataan dan perbuatan Dilandasi dengan kasih dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucapkan syukur oleh dia Kepada Allah Bapak kita Saudaraku, kasih Kristus memiliki dua arah Itu kepada Allah dan kepada sesama Kasihnya telah nyata dalam kerja Dan pengorbanannya di kayu salib Hal ini dijelaskan bahwa prinsip bekerja orang percaya adalah Untuk mengasihi sesama Orang percaya bekerja harus dengan motivasi kasih kepada sesama Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu Kasih memotivasi kita melakukan apa saja termasuk bekerja Kasih itu adalah kasih agape Itu kasih yang tanpa syarat Kasih yang berkorban Berpusat pada pemauan dan ditampilkan dalam perbuatan Dengan memotivasi seperti itu kita akan mampu bekerja Dengan tengah tantangan yang berat sekalipun Kita mengasihi sesama melalui sikap Perkataan dan perbuatan kasih dalam wujud Melayani mereka Untuk mengusahkan kebaikan mereka Dan juga pekerjaan-pekerjaan tertentu Melayani sangat menonjol Misalnya pekerjaan sebagai dokter Perawat Guru Atau pengajar Polisi Tentara Dan sebagainya Namun sebenarnya semua pekerjaan yang baik Membawa berkat Bagi sesama secara langsung Mampu tidak langsung Tetapi orang percaya Jangan memilih pekerjaan-pekerjaan Yang membawa dampak jelek Seperti menjadi penjual narkoba Rokok Dan sebagainya Saudaraku di pagi hari ini Mari kita lakukan perkataan Dan perbuatan dengan motivasi Di dalam nama Tuhan Yesus Dan menjadikan pekerjaan kita sebagai wujud Dari ibadah kepada Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firman-Mu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Mari kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat dan sumber kasih Untuk kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Bersambungan pagi hari ini